Selesai pertempuran melawan musuhnya, kini klan manusia sedang beristirahat di dalam tenda Wang Fan dihampiri oleh Wen Tong. Kedatangannya hanya untuk menceritakan pertarungan saat menghadapi klan iblis. Wen Tong juga mengatakan bahwa dirinya sudah berada di ranah penyatuan kekuatan Orange. Seperti biasa, Wang Fan membalas dengan sebuah pujian. Hanya dalam beberapa hari, Wen Tong sudah berhasil menerobos ke ranah tersebut. Wen Tong saat pertarungan merasa ada sesuatu yang mendorongnya, sehingga ia tambah lebih kuat. Perlu kita ketahui, yang membentuk klan manusia ialah Wang Fan juga Xiaobai. Dengan apa yang didapat Wen Tong sekarang, dirinya sangat yakin tak perlu waktu lama lagi akan berada di ranah Grand Spirit tubuh hijau. Terbesit kabar, bahwa Raja Harimau sudah berada di kota Dewa. Dengan itu mereka semua yakin, Raja Harimau akan aman berada di sana, di mana tempat itu dijaga oleh kepala sekolah. Dengan itu juga, Raja Harimau akan mudah menerobos ke tingkatan berikutnya. Beberapa orang sangat yakin, Raja Harimau sebelum pergantian tahun akan berada di ranah Heart Pole Ungu sempurna. Dengan itu, Raja Harimau menjadi manusia pertama yang mampu berada di tingkatan tersebut sebelum umur 30 tahun. Hmm, beberapa lagi ada yang meragukan akan hasil maksimal. Sebab, Jalan Raja Harimau menuju agar menjadi seorang master selalu dibayang-bayangnya oleh klan musuh. Saat asyik berbincang, datanglah Guru Lu mengabarkan bahwa klan musuh telah mengirimkan surat kepada klan manusia. Bahwa besok hari akan dilanjutkan lagi peperangan. Singkatnya, hari itu pun tiba. Dimana kedua kubu sudah bersiap untuk melangsungkan Arno Jotos kembali. Yawo sudah menyiapkan sebuah rencana litik. Yani memerintahkan serigala gila membawakan binatang iblis ke hadapan klan manusia. Binatang-binatang ini kekuatannya sungguh luar biasa. Meski hanya berjumlah tiga ekor, itu pun sudah cukup untuk melenyapkan klan manusia dari muka bumi ini. Secara diam-diam, lagi-lagi si abai diperintahkan Wang Fan untuk mengusir para binatang tersebut. Perlu kalian ketahui, si abai memiliki kekuatan di atas para binatang iblis tersebut coy. Sehingga para binatang iblis lari kocar-kacir ke sana kemari. Selain itu, mereka tetap melakukan peperangan. Alhasil, klan iblis beberapa terluka dan mati saat di sini. Beberapa bulan kemudian, seusai pertarungan itu, kehidupan klan manusia kembali normal. Mereka saat ini bisa menjalankan aktivitas seperti biasa kembali. Namun rasa itu hanya dijalani beberapa bulan saja. Sebab, Wang Fan merasakan aura kuda putihnya mengarah ke sini. Benar sekali, bolong dan kuda putih yang saat ini baru tiba dari kota dewa. Dirinya mengabarkan kepada Wang Fan bahwa Raja Harimau Perak sudah tewas. Ia dibunuh oleh seseorang yang berasal dari klan iblis yang bernama Yao Yehan. Menurut cerita bolong, Yao Yehan telah tinggal 10 tahun di kota dewa. Alhasil, semua orang di sana tidak mengira bahwa ia berasal dari klan iblis. Nah, akibatnya, kesempatan ini dijadikan Yao Yehan untuk menggunuh Raja Harimau. Selain itu, Be Wang Tian, juga kepala sekolah, masih berada di sana. Untuk keadaannya masih belum diketahui secara pasti. Wang Fan setelah mendengar kabar tersebut, dirinya sungguh tidaklah percaya. Di mana Gao Zhe yang berperan sebagai Raja Harimau Perak Palsu telah mati. Bolong juga mengembalikan topeng Raja Harimau kepada Wang Fan. Sebab Wang Fan salah satu orang terdekatnya. Selain topeng, ada juga surat yang ditulis oleh kepala sekolah untuknya. Isi surat tersebut memerintahkan Wang Fan untuk menemui kepala sekolah. Sebelum menemui kepala sekolah, Wang Fan berniat ingin membalaskan dendam Gao Zhe terhadap Yao Yehan. Sementara Guru Lu dan lainnya mendatangi ke kamar Wang Fan. Di sini mereka hanya menemukan surat yang ditinggalkan olehnya. Ya, mereka semua juga membaca isi surat tersebut. Bahwa kepala sekolah menyuruhnya untuk mendatangi kota Dewa. Guru Lu kemudian menyuruh Bolong untuk mengejar Wang Fan. Sebab jalan yang dipilih sangat membahayakan keselamatannya. Percuma, Bolong hanya pasrah. Sebab kita mengetahui kecepatan koda putih 3 kali lebih cepat dari koda biasa. Sehingga Bolong hanya bisa mengatakan kepada Guru Lu, Percuma, kita tunggu kabar selanjutnya saja Guru. Sementara Wang Fan sudah berjalan cukup jauh meninggalkan kota Huang Jing. Di sini ia beristirahat sejenak di sebuah goa. Nah, baru sebentar beristirahat, dirinya merasakan ada suara kaki kuda yang tak jauh dari tempat ini. Benar sekali, ternyata ada Yawo dan bawahannya. Ya, mereka semua telah gagal menjalankan tugas untuk membunuh klan manusia. Meski begitu, Serigala gila mencoba menenangkan hati Yawo. Dengan mengatakan Raja Harimau sudah mati di tangan Yao Yehan. Dengan itu, Yao Yehan tak takut lagi akan tersaingi olehnya. Setelah kematian Raja Harimau, Yao Yehan bisa bernafas lega. Sebab hanya Raja Harimau lah di masa depan yang mampu menandingi kekuatannya. Selain itu, mereka juga bercerita tentang Le. Ya, prediksi mereka dalam satu bulan lagi, kondisinya akan membaik pasca pertarungan melawan Raja Harimau sebelumnya. Wang Fan mendengar pembicaraan mereka dari ketinggian. Ia pun mulai khawatir. Jika Le bangun, maka identitasnya akan ketahuan. Bahwa Raja Harimau yang mati tersebut adalah Raja Harimau yang palsu. Singkatnya, Xiaobai mendapatkan teratai salju yang sempat diperebutkan oleh Yawo juga Yautung. Menurut cerita Xiaobai, mereka berdua saat itu sedang melangsungkan pertarungan untuk saling membunuh. Ya, tujuan itu dikarenakan mereka saling merebutkan tahta keluarga mereka. Atas hal itu, dijadikan kesempatan Xiaobai untuk mencuri teratai salju dari mereka. Untuk hasil pertarungan mereka tadi, tidak ada yang luka apalagi tewas. Nah saat itu, lagi-lagi Wang Fan merasakan langkah kaki kuda. Benar sekali, disinilah ia bertemu langsung dengan kelompok orang yang telah membunuh Gauzi. Ya, dialah kelompok Yao Yehan. Ia pun kembali ke dalam goa untuk mengambil topeng juga kuda putih. Kemudian, Wang Fan mencarinya. Sebab ia yakin, Yao Yehan tak jauh dari tempat ini. Akhirnya, Wang Fan menemukan Yao Yehan. Disini Yao Yehan terkejut setelah melihat seseorang memakai topeng Raja Harimau Perak. Menurut Yao Yehan, dihadapannya adalah Raja Harimau Palsu. Sementara Wang Fan tak banyak bicara lagi, dirinya langsung menyerang Yao Yehan. Penuh dengan dendam, Raja Harimau mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk melenyapkan Yao Yehan dari muka bumi ini. Akhirnya, Wang Fan mampu membalaskan dendam atas matinya Gauzi. Setelahnya, ia pun pergi dari tempat ini karena mendengar langkah kaki kuda yang mengarah ke sini. Benar sekali, kelompok tadi coy. Namun masih belum diketahui namanya, menemukan Yao Yehan telah mati. Mereka sangat yakin ini semua olah dari kelan manusia. Sehingga pemimpinnya memerintahkan bawahannya untuk kembali ke kota. Sementara sisanya mengejar pembunuh Yao Yehan. Sementara Xiaobai mencoba menghilangkan jejak langkah kaki kuda agar keberadaan mereka tidak tercium oleh musuhnya. Singkatnya, mereka pun sampai ke kota yang dihuni oleh klan iblis. Agar identitasnya tidak diketahui, Wang Fan mencoba menyamar menjadi seorang pribumi. Di sini mereka berdua melihat orang-orang sedang menyembah patung dewa. Ya, patung dewa ini gabungan persona hewan terkuat yang memiliki tingkat ke-6. Sesaat asyik mengobrol, identitasnya hampir saja ketahuan oleh Bulan. Untung saja mereka sempat menjauh dari pandangannya. Malam harinya, Wang Fan sudah berada di depan pintu tempat bersejarah. Wang Fan sempat membaca tempat ini. Dulunya pernah ditinggali oleh seseorang yang memiliki ranah martial gold. Sepertinya di tempat ini, ada sesuatu benda berharga yang bisa diambil. Setelah beberapa proses yang dilaluinya, Wang Fan merasakan ada teknik tombak yang pas dengan kemampuannya. Ia pun memutuskan untuk berkultivasi beberapa hari di sini. Siang harinya, ada Bulan dan dua pendekar lainnya. Di sini si mata satu sempat-sempatnya merayu juga memuji akan kekuatan Bulan. Rencananya, Bulan juga ingin masuk ke tempat yang sama halnya dengan Wang Fan untuk meningkatkan kualitas bila dirinya. Terterasa sudah 20 hari Wang Fan berada di sini. Butuh beberapa hari lagi agar kekuatan yang baru ia dapatkan bisa bekerja maksimal. Dan tak terasa, sudah 31 hari Wang Fan berkultivasi. Dengan apa yang telah dilakukannya saat ini, Wang Fan sama halnya melakukan latihan selama 3 tahun tanpa henti. Sebelum pergi dari tempat ini, Wang Fan berencana ingin mengambil bendera kulit harimau. Kita tahu, benda tersebut sebagai lambang kebesaran kota ini coy. Sementara di lain tempat, ada bawahannya mengatakan kepada Yawo bahwa Le sudah bangun. Le juga mengatakan bahwa Raja Harimau sudah berada di ranah Heart Pole Roh Ungu. Mendengar itu, Yawo lantas saja langsung ingin menghampirinya. Benar sekali, Raja Harimau sudah berada di ranah tersebut. Saat itu, ia menerobos di hadapannya sendiri. Mendengar itu, lantas saja membuat Yawo bahwa Raja Harimau Perak yang telah dibunuh oleh Yaw Yehan bukanlah Raja Harimau asli. Melainkan Raja Harimau yang palsu. Sebab, Raja Harimau Perak yang mati di tangan Yaw Yehan saat itu berada di ranah Wisdom Martial Aliran Biru. Yawo juga sangat yakin, Raja Harimau Perak asli telah menyusup ke kota ini. Sehingga ia memerintahkan semua orang untuk menutup gerbang perbatasan kota agar Raja Harimau tidak bisa keluar. Bulan dan mata satu, di saat asik ngobrol, datanglah bawahannya mengatakan bahwa Raja Harimau Perak masih hidup. Ia juga diperintahkan oleh Yawo untuk mencari keberadaan Raja Harimau di tempat ini. Bukan itu saja, bawahannya itu juga mengatakan bahwa Raja Harimau sudah berada di ranahat Pulau roh ungu. Mendengar itu, mereka pun langsung merengsek untuk mencari keberadaan Raja Harimau. Singkatnya, mereka menemukan ada sesuatu yang aneh. Ya, mereka melihat bendera klannya telah hilang dari tempatnya. Kemudian mereka mencik ke tempat di mana sebelumnya Wang Fan melakukan kultivasi. Setelah melakukan pengecekan, mereka akhirnya sangat yakin perbuatan ini atas olah Raja Harimau. Kemudian si mata satu berteriak agar para pengawal mengunci semua pintu keluar. Wang Fan yang saat itu dirinya mendengar suara mata satu untuk menyuruh menutup pintu, dirinya pun bergegas menuju ke arah pintu keluar. Meski para penjaga menutup juga menjaga ketat pintu keluar, hal itu tak menyulitkan bagi Wang Fan untuk menghancurkannya. Alhasil Wang Fan bisa keluar dengan selamat. Di sini Wang Fan merasakan, jika terus melawan arah, pasti akan kedapatan para musuhnya. Ia pun memutuskan untuk pergi ke kota Serigala Iblis. Sedangkan si mata satu ia terus mengikuti jejak kuda putih yang ditinggalkannya. Sampai sini, ia telah mengetahui bahwa Raja Harimau Perak pergi ke kota Serigala. Singkatnya, Wang Fan sudah berada di kota Serigala. Ketika itu dirinya dihadang oleh seseorang. Di sini dirinya mempapi buta dengan menyerang para musuh-musuhnya. Ya, di sini Raja Harimau mendapatkan sebuah artefak yang terjaga kemaslahatannya. Setelahnya, ia kembali cabut dari tempat ini coy. Wang Fan sudah berada di sebuah gunung. Konon katanya, gunung ini menjadi saksi gugurnya para kesatria yang ranahnya sudah mencapai di Martiagot. Ya, alasan kenapa para kesatria gugur di sini disebabkan dulunya terbesit kabar bahwa tempat ini merupakan salah satu tempat yang bagus untuk meningkatkan kualitas bila diri. Nyatanya, semuanya telah gagal. Hal itu membuat rasa penasaran Wang Fan untuk mencari tahu lebih dalam lagi. sehingga dirinya mencoba masuk ke dalam dan berdiam diri untuk beberapa saat di sini. Sedangkan di tempat lain, beberapa musuhnya telah diutus untuk memenuhi perintah dari atasannya, yakni membunuh Raja Harimau Perak. Sedangkan di kota Kianjin, Yon Gohong mengabarkan kepada gurunya bahwa semenancong kota sedang tidak baik-baik saja sebab perang besar-besaran antar klan telah dimulai. Selain itu, Yon Gohong juga mengatakan bahwa Raja Harimau Perak masih hidup. Saat ini Raja Harimau sudah berada di Ranahat Poro Ungu. Satu bulan yang telah lalu, Raja Harimau Perak telah mengacau di ngarai kota Iblis. Itulah sebabnya peperangan tak bisa dielahkan lagi coy. Master Fafelion yang mendengar itu, ada rasa senang juga sedih. Senangnya, saat mendengar Raja Harimau masih hidup. Sedihnya lagi, peperangan antar klan telah dimulai. Tentunya hal itu akan menyebabkan nyawa berguguran. Yon Gohong kemudian menceritakan semuanya yang telah terjadi di ngarai kota Iblis. Tak terasa satu bulan berlalu, Wang Fan baru saja menyelesaikan kultivasinya. Terlihat dirinya tidak ada luka sedikitpun seperti apa yang telah dilakukan oleh mereka sebelumnya. Artinya Wang Fan benar-benar memiliki kelebihan lain dari yang lain coy. Sehingga membantunya untuk memecahkan sesuatu sulit yang tidak bisa dipecahkan oleh orang lain. Dengan itu juga, Wang Fan merasa kekuatan hampir berada di ranahat poro ungu sempurna. Selama satu bulan berlatih di sini, sama dengan halnya berlatih lima tahun di tempat biasa coy. Bukan Wang Fan saja, kuda putih juga Xiaobai merasakan hal yang sama. Mereka berdua sama-sama kekuatannya telah meningkat dari sebelumnya. Setelahnya, Wang Fan memutuskan untuk kembali ke kota Huang Jin. Namun saat di jalan, dirinya telah dihadang oleh si mata satu. Hmm, akhirnya Wang Fan memutuskan untuk menghindar alias tidak meladani permainan lawannya. Malam hari, Wang Fan telah sampai alias berada di kota Ras Iblis. Seperti biasa, Wang Fan memakai baju penyamaran, agar identitasnya tidak diketahui oleh musuh-musuhnya. Satu malam berlalu, di sini Wang Fan telah mendengar bahwa di arena ada keturunan Yao sedang memperebutkan gelar sebagai tuan muda di klan Iblis. Yao Gu namanya, wanita muda cantik dan imut. Ini telah berada di ranah yang sama dengan Raja Harimau Perak. Di sini cukup banyak perbincangan yang mereka bicarakan. Salah satunya tentang pertarungan siapa yang berhak menjadi tuan muda di klan Iblis ini coy. Dikarenakan Yao Gu memiliki ranah lebih tinggi dibandingkan Yao dan Yao Tung. Akhirnya mereka berdua mengakui kekalahannya. Dengan itu juga, Yao Gu telah sah menjadi tuan muda meski ia seorang wanita. Dirinya pun memerintahkan Lei dan Maji untuk menangkap lalu membawakan Raja Harimau Perak ke hadapannya. Malam harinya ada Song Fei yang menghampiri Yao Gu. Ia memberi masukan dengan mengusulkan sebuah rencana untuk menenggalamkan klan manusia. Selagi Raja Harimau sibuk bersembunyi, dijadikan kesempatan untuk menyerang klan manusia coy. Ditambah lagi Song Fei memperkeruh suasana dengan mengungkit nama Raja Harimau kepada Yao Wu. Hal itu didengar langsung oleh Wang Fan yang sempat ngoping dari balik dinding rumah. Singkatnya, Wang Fan mengatur sebuah rencana untuk menyerang orang-orang di sini. Namun Xiao Wei khawatir. Jika hal itu terjadi, keselamatan Wang Fan sangatlah tipis. Sebab di kota ini masih ada beberapa kesatria yang ranahnya berada di Martial God. Hmm, sepertinya Wang Fan bersih kekeh akan tetap mencari cara. Setidaknya, ia bisa membunuh beberapa orang di sini. Setidaknya, ia bisa membunuh beberapa orang di sini. Kemudian, Wang Fan sekali lagi menguping pembicaraan mereka dari klan iblis. Ada Li Hua, wanita cantik dan imut, namun memiliki kekuatan yang begitu tinggi. Dan Leren, dirinya juga tak kalah hebatnya dengan Li Hua. Di sini mereka membahas tentang kekuatan para lawannya. Meski sangatlah kuat, Leren sangatlah yakin tidak ada satupun orang yang dapat mengalahkannya. Singkatnya, Xiao Bai sudah mencek keadaan di dalam. Sepertinya, ini adalah waktu yang pas untuk membunuh Song Fei. Yang dimana, sebelumnya ia berniat ingin membunuh klan manusia. Kesempatan ini terbuka lebar, sebab penjaga di sana keadaannya sedang mabuk berat. Hal ini dilaksanakan oleh Wang Fan dengan baik dengan membunuh Song Fei. Sebelum menemui ajalnya, Wang Fan memperlihatkan wajahnya kepada Song Fei. Betapa terkejutnya saat itu, bahwa Raja Harimau Perak adalah Wang Fan. Selain itu, Wang Fan juga menghabisi nyawa Yao Wu. Tapi sayang, adegannya tidak ada di video ini coy. Liron dan Lihua setelah mendapatkan kabar atas kematian Song Fei juga Yao Wu, mereka merasa telah dipermainkan oleh Raja Harimau. Sebab rencananya saat ini tak berjalan dengan baik, alias kacau balau. Selain itu, mereka juga menyebut nama Yao Changlong. Yap, Yao Changlong, orang terkuat kedua di klan iblis. Wang Fan kemudian menyuruh Xiao Bai untuk mencari informasi mengenainya. Seingkatnya, Xiao Bai sudah mendapatkan bahwa Yao Changlong, pemilik ranah Martial God tahap awal. Artinya, kekuatannya masihlah belum sempurna. Saat ini, kota iblis sudah memiliki tiga orang yang mencapai ranah Martial God. Ditambah satu lagi yang telah bangkit. Total, ada empat yang memiliki ranah Martial God. Di sini mereka akan melanjutkan misi untuk membunuh semua klan manusia dengan berkumpulnya empat Martial God. Tentunya, jalan untuk mempertahankan klan manusia bagi Wang Fan sangatlah sulit. Dan film pun tamat. Uh, capek. Capek. Lapah. Manggeh. Bungo.